Halo Gamers, kembali lagi bersama gue Setiady dari PSGameshop Nah kali ini gue mau coba pasang SSD ke dalam PS5 nih Nah ini udah ada SSD nya merek Viper ya Nah ini udah ada heatsink nya Dan ada dua malah heatsink nya Ini satu TB Jadi heatsink nya itu ada yang namanya Graphene heatsink dan Aluminium heatsink ya Itu pilihan sih Tersilal mau pakai yang ada Tapi kalau di PS5 harus pakai yang Aluminium Pastinya ya Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Sedangkan jalankan loncengnya ya Oke lanjut Nah ini PS5 nya ya Ini bagian belakang Ini kalau di yang disc keliatan nih Disnya itu jadi di atas ya Kalau yang digital lah Pokoknya bagian belakangnya lah Itu ya Nah kalau SSD nya tidak menyediakan obeng ya Nah kalian harus sediakan 2 macam obeng nih Obeng yang besar dan obeng yang kecil Jadi yang besar ini untuk buka plate nya Yang kecil untuk buka mur di dalam tempat SSD nya Ini kita langsung buka aja ya Ini kalau buka PS5 nya ini Tuh dari arah sini nih Tuh dari arah sini nih Arah kanan Ya nanti di tekan aja Lalu ditarik Seperti ini Nah Lalu kita buka mur yang menutupi bagian SSD ini nih Untuk tempat taruh nya ya Kita buka dulu Nah ini sudah kebuka Dalamnya tuh seperti ini ya Nanti kita tinggal pasang SSD nya Di dalam sini Ini ada mode kecil lagi nih Ini nanti juga kita harus buka menggunakan obeng yang kecil ya Tapi ya sebelum kita pasang SSD nya Kita assemble dulu ya SSD nya Karena ada heatsink nya ini nih Tak bisa Buka dulu Nah Ini ada quick start guide nya Ini SSD nya begini nih Kecil sekali SSD nya Hati-hati ya Handle nya Jangan sampai patah Oke Ada SSD Jadi Kita langsung pasang aja ya Pasang aluminium heatsink nya Nah tinggal susurkan aja Tuh jadi seperti ini nih Ini heatsink nya ya Gak terlalu tebal juga Jadi pasti bisa masuk ke PS5 Ini Konektor nya Masukkan ke dalam sini nih Nih ya Di sini ada Kita zoom Nah Nah Kalau sudah masuk Kita tinggal mur deh Bagian belakangnya tuh Buka dulu Pake obengnya kecil ya Murnya ini Nah Setelah dibuka Ini ada bagian ring kecil ya Ini jangan sampai hilang nih Karena ini harus dipasangkan juga ke dalam Murnya ini nih tempatnya Jadi kita pasang dulu Yang kecil ya Ke dalam sini Baru Pasang murnya Nah Seperti ini Diputar Nah Setelah kita pasang SSD nya Jangan lupa ditutup lagi ya Tutup lagi Lalu Lalu Tinggal di Script lagi Ini harus ditutup ya Jangan sampai Lupa gak ditutup Karena nanti bisa mungkin Kemasukan debu Yang bisa merusak SSD nya Oke Lalu tutup lagi cover nya ya Jangan lupa nih Ditutup cover nya juga Nah Sudah nih Sekarang kita langsung coba Nyalakan ya PS nya Kayak gimana Nah Nah Ini setelah PS nya dinyalakan ya Dia pasti minta format nih SSD nya Langsung aja format Gapapa Nah Setelah selesai formatting Ini bisa kelihatan tuh Speed Rate nya ya Nah Ini tinggal kita ke setting Ke bagian storage Tuh Sudah ada ya Viber Size nya Malah lebih dari 1TB loh Kita dapat tambahan Nih ya Kita mau coba nih Tes nih Pindahin dari storage console Kedalam SSD nya Terus langsung kita mainkan ya Oke Kita pindahin 10GB Wuh Cepet Cepet sekali Mantap Oke Sudah nih Sekarang Kita coba langsung mainin aja kali ya Oke Ini kita cek lagi nih Storage nya Sudah di dalam Mantap Nanti sudah bisa Oke Kalau begitu Kita mau tes main nih Langsung dari sini Apakah cepet juga loading nya Cepet loading nya Sama aja Kayak pakai di Dalam Mesin nya Nah Mantap kan Storage PS5 kamu jadi nambat deh Dan cara pasang nya juga gampang banget kan Ini bagi kalian yang cari SSD ya Ini tersedia sekarang semua di PSC Game Shop Untuk berbagai merek ya Jadi Jangan lupa sekali lagi Untuk Like Subscribe Dan share Setelah komen di bawah kalian sudah pakai SSD belum Oke Kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya Dan Sampai jumpa BSE 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 Game Shop BSE 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 Game Shop BSE 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 Game Shop Your gaming partner BSE BSE Game Shop BSE 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 BSE